Intro Nabi bersabda ya hadis saya bukhari ini Innal mauta yuadda buna bibukai ahlihi anai Sesungguhnya orang mati diadda Gara-gara tangisan ratapan keluarganya Ya iyalah itu kan bukan tahlilan Jadi ahli kubur disiksa gara-gara ratapan keluarganya Imam Nawawi mensarah disini Kata Imam Nawawi nangisin masih boleh Nabi anaknya meninggal wapat beliau nangis Kholijah wapat beliau juga nangis Nangis boleh Yang tidak boleh itu kata Imam Nawawi merata Jadi orang yang mati diadda gara-gara ratapan keluarganya Sipat meratap ada tiga Kata Imam Nawawi Satu Menggunting rambut Dikundul Pak Suratman gundul gak? Hmm gak datu Mentang-mentang ditinggal sama ibu Enggak gundul Walaupun kalau di kampung saya pak Ada kakek-kakek umur 80 tahun Begitu istri meninggal dunia Belum nyampe 40 hari si pakek Demam menggigil Kata anak-anaknya Bak nak pecel Enggak katanya Ini bahasa berkuraja pak Enggak mau Bak nak bakso Enggak Enggak mau Bak nak sate Enggak Bak nak kawin lagi Auuu Langsung sebu Makanya kalau pak Suratman Udah sakit-sakitan Anaknya peka Jangan-jangan Minta dirawat Gitu kan Enggak jadi masalah Balik-balik Jadi menggunting rambut Kata Imam Nawawi Dua Menampar-nampar wajah Dan yang ketiga Merobek-robek pakaian Jadi kalau ada orang Meninggal keluarganya Menggunting rambut Acak-acakan Gunting serampangan Maksudnya Kemudian menampar-nampar wajah Atau merobek-robek pakaian Atau menjedut-jedutkan Palaknya ke dinding Meraung-raung Kemudian melolong Itulah yang menyebabkan Ahli kubur diksiksa Bukan tahlilan Ini parah Jadi buat Pak Suratman Pak Suratman Masih sendiri sekarang Alhamdulillah Masih sendiri Enggak biasanya Laki-laki Enggak sanggup pak Tahan lama Tahan beliau ya Yang tahan Yang kena prostat Biasanya Selanjutnya Yang saya hormati Keluarga besar Dan bapak-bapak ibu-ibu Jamaah Ta'azia Bapak-ibu Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Silahkan Sambil dimakan Kacangnya Kuenya dimakan Airnya diminum Itu sedekah semua Termasuk Rokoknya diudut Karena katanya Asap rokok itu Bisa Mengikat Virus Corona Ini kata saya ya pak Ya boleh Percaya Boleh Enggak lah ya Kalau di Amerika Sudah ada penelitian Tembakau Itu bisa Mengikat Virus Tembakau Bisa mengikat Virus Dan itu ilmiah Dan katanya Tembakau Paling bagus Adalah Tembakau Indonesia Makanya Yang kena Corona Biasanya Enggak ngudut Yang ngudut-ngudut Itu malah Insya Allah Enggak kena Corona Ini doa Pak doa ya Bukan pernyataan Ilmuwan Saya mubalir Bukan ahli medis Soalnya Cuman Tak pikir-pikir Begini Biasanya Yang kena Corona Itu dua Macem Satu Orang Yang takabur Terlalu Sombong Kena Corona Yang kedua Biasanya Yang terlalu Ketakutan Semas Berlebihan Jadi Melibih-lebihkan Persoalan Makanya Kata Sule Sule Santai Waspada Iya Tapi Ketakutan Sule Enggak kena Corona Tapi Si Nunung Temannya Karena Sering Ketakutan Dia sudah Jaga Jarak Pakai Api Di alat Pengaman Masih Kena Corona Juga Jadi Benar Kalau kata Syek Ibnu Sinah Alwah Munis Buddha Kepanikan Itu Atau Kecemasan Itu Separuh Dari Penyakit Jadi Sehat Manapun Kita Kalau Banyak Cemasnya Banyak Khawatirnya Banyak Panik Penyakit Penyakit Apapun Pas Datang Ke Kita Makanya Kalau Kata Dokter Yang Ceramah Di Jawa Timur Itu Penyebab Penyakit Sebenarnya Bukan Makanan Ini Enggak Usah Pantanan Makan Kancang Itu Habisin Aja Penyebab Penyakit Itu Bukan Makanan Bukan Bulat Daging Kambing Tapi Penyebab Penyakit Itu Adalah Pikiran Yang Paling Banyak Menyebabkan Orang Sakit Adalah Beban Pikiran Beban Hati Dan Perasaan Dan Pikiran Yang Paling Membebani Adalah Cicilan Mengapa Bapak Cepat Mati Karena Bininya Banyak Cicilan Makanya Kalau Pengen Sehat Dan Panjang Umur Berhenti Nyicil Setuju Enggak Kira-kira Baik Mudah-mudahan Bapak Ibu Berwasilah Dengan Kita Kumpul Malam Ini Allah Jauhkan Kita Dari Virus Corona Pada Kesempatan Kali Ini Saya Ingin Memberikan Pencerahan Belakangan Begini Pak Muncul Narasi Di Media Sosial Nyebar Di Facebook Di Youtube Dan Lain Sebagainya Yang Menyatakan Ahli Kubur Disiksa Gara-gara Tahlilan Keluarganya Wah Dunia Orang Ini Provokator Namanya Di Facebook Banyak Nyebar Di Grup Grup Whatsapp Juga Jadi Makan Minum Tempat Orang Kematian Haram Katanya Kita Ingin Kasih Pencerahan Tentang Perkara Ini Untung Kita Tinggal Di Kupang Tebak Disini Sudah Imun Sudah Kebal Kuat Aliran Aliran Kayak Gitu Mudah-mudahan Gak Masuk Kesini Amin Amin Jadi Jangan sampai masuk Kuncinya Kita harus Ada Ngaji Makanya Kita harus Tarsani Tiap Malam Hampir Di lingkungan Kita Pasti Ada Pengajian Tinggal Kita Mau Ngajian Bangga Makanya Makanya Saya Sampaikan Kepada Beliau Tadi Berarti Kiamat Masih Tangit Masih Banyak Yang Tahlilan Masih Banyak Yang Pengajian Adan Di Masih Berkumandang Nah Terkait Dengan Perkara Ini Kan Jelas Hadis Yang Diri Umar Bin Khattab Radhi Allahu'an Bahwasannya Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Ad-du'ahu Wasodakotuhadiyyatan Ilal Mautah Orang Mati Itu Tak Bisa Beramal Lagi Maka Ada Hadiah Terbaik Buat Orang Mati Apa Hadiah Terbaik Yang Kita Berikan Selaku Orang Hidup Untuk Orang Mati Doa Dan Sedekah Doa Dan Sedekah Adalah Hadiah Yang Terbaik Orang Untuk Orang Yang Sudah Wapak Meninggal Dunia Makanya Dijelaskan Umar Menyampaikan Ini penjelasan Dari Umar Sekaligus Wasiat Beliau Nanti Kalau aku Mati Kata Umar Tolong Sedekah Makanan Selama Tiga Hari Berturut Turut Makanya Pas keluarganya Sedekah Makanan Khulifah Umar Bin Khotab Wapak Orang Gak Mau Makan Bukan Karena Haram Tapi Karena Saking Bersedihnya Maka Dikatakan Oleh Sahabat Dulu Nabi Wafat Kita Makan Minum Umar Wafat Abu Bakar Wafat Kita Makan Minum Sekarang Umar Wafat Kita Mesti Makan Minum Maka Sahabat Makan Minum Namun Apa Umar Berwasia Bersedekah Makanan Beliau Menyatakan As-sodakutu Ba'dadabni Sedekah Yang Dikeluarkan Keluarga Sohibul Musibah Setelah Penguburan Itu Akan Kekal Pahalanya Sampai Tiga Hari Sedekah Pada Hari Yang ketiga Akan Kekal Pahalanya Sampai Tujuh Hari Sedekah Pada Hari Yang ketujuh Akan Bertahan Pahalanya Sampai Dua Puluh Lima Hari Cuma Kita Nih Gak Biasa Pake Selawean Coba Sekali Pake Selawean Kita Di Kupang Toba Ini Sedekah Pada Hari Kedua Lima Akan Kekal Pahalanya Sampai Empat Puluh Hari Sedekah Pada Hari Yang ke Empat Puluh Akan Kekal Pahalanya Sampai Seratus Hari Untuk Ahli Kubur Untuk Kemampang Atansi Ahli Kubur Yang Bersangkutan Sedekah Pada Empat Puluh Hari Akan Bertahan Pahalanya Sampai Seratus Hari Sedekah Pada Hari Yang ke Seratus Akan Bertahan Sampai Satu Tahun Sedekah Pada Satu Tahun Haul Pada Satu Tahun Akan Bertahan Sampai Tiga Ribu Hari Seribu Hari Sampai Seribu Hari Alias Tiga Tahun Berikut Selanjutnya Ini Dituliskan oleh Imam Suyuti Dalam Kitab Al-Hawi Lil-Fatawi Saking Pentingnya Sedekah Atas Orang Wapat Meninggal Dunia Ada Keterangan Dari Imam Tawus Begini Sesungguhnya Orang Mati Di Interogasi Ditanyai Malikat Munkar Dan Akhir Paling Singkat Tujuh 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 Malam Maka Disunahkan Bagi Keluarga Yang Ditinggalkan Akar Sedekah Selamat Tujuh Hari Tujuh Malam Tersebut Untuk Menolong Si Ahli Kubur Sedekah Apa Yakni Sedekah Makanan Imam Tawus Ini Bukan Ulama Sembarangan Pak Beliau Ulama Tabi'in Lebih Senior Dari Imam Hanabi Apalagi Imam Malih Apalagi Imam Ash-Syafi'in Apalagi Beliau belajar langsung Dengan Beberapa Sohabat Yang Masih Hidup Dan Dengan Murid-muridnya Para Sohabat Beliau Memang Bukan Sahabat Tapi Beliau Tabi'in Semua Hadis Yang Diriwayatkan Beliau Soheh Semua Orang Mati Ditanya Tujuh Hari Maka Disunahkan Keluarganya Untuk Bersedekah Untuk Menolong Si Ahli Kubur Yang Bersangkutan Nah Biar mantap Masuk ke dalil Sekarang kita Ini Ada Hadis Dari A'isah Radiyallahu Anha Kata A'isah Anna Rajulan Atan Nabiya Sallallahu Anayhi Wasallam Sesungguhnya Ada Seorang Laki-laki Datang Kepada Nabi Lantas Kemudian Dia Bertanya Sudah Nggak ada Nyawaknya Lagi Kemarin Sebelum Mati Nggak Pesan Apa-apa Nggak Ada Wasiat Apa-apa Tapi Aku Punya Pikiran Ya Rasul Seandainya Ibuku Masih Bisa Ngomong Mungkin Dia Ingin Sedekah Iya Juga Ya Pak Orang Mati Itu Kalau Masih Bisa Ngomong Dia Sedekah Sayang Dia Nggak Bisa Ngomong Kalau Emak Kita Masih Bisa Ngomong We Ap Dia Jabri Tolong Dina Sedekah Atas Nama Mama Dia Kalau Masih Bisa Telepon Saya Yakin Dia Telepon Makanya Kata Ulama Kalau Orang Mati Bisa Hidup Lagi Amalan Yang Pertama Dia Lakukan Adalah Bersedekah Betul Kata Nabi Apa Yang Fawah Intasoddaku Anha Makanya Dia Bertanya Apakah Ibuku Ya Rasul Bisa Mendapatkan Manfaat Pahalanya Bila Aku Anaknya Yang Inisiatif Sedekah Atas Nama Dia Jawab Nabi Naam Tersedda Anha Kata Nabi Ya Sedekahlah Atas Nama Ibumu Hadis Ini Sahih Al-Bukhari Nomor Hadis 1388 Sahih Muslim Nomor Hadis 1004 Sahih Mutafakun Alayhi Biar Mantap Biar Yang Tukang Tukang Bidah Itu Habis Om Suka Membidahkan Amal Amaliyah Kita Maka Yang Tanya Siapa Anarun Julan Seseorang Ini Namanya Sa'ad Bin Ubadah Lantas Dia bertanya Kepada Nabi Apa Sedekah Yang Utama Bagikan Air Minum Makanya Kalau ada Kematian Pak Sekedar Enggak Ketang Air Minum Hidangkan Beli Ehtri Pancat Berapa Harganya Paling 20.000 Sekerdus Uang Cepet Dapat 5 Kerdus Cukup Buatnya Jamuk Yang Datang Ustaz Duitnya Enggak Ada Ya Kalau Duitnya Enggak Ada Pakai Air Sumur Rebus Dipanaskan Mendidih Campur Gula Sama Kopi Ustaz Gas Lagi Habis Gula Enggak Punya Kopi Juga Enggak Ada Ya Sudah Ambil Air Sumur Enggak Usah Direbus Langsung Tuangin Ke Kelas Saja Tapi Jangan Bilang Bilang Kalau Bilang Bilang Banyak Yang Enggak Mau Minum Takut Anyang Anyangan Padahal Enggak Jadi Penyakit Itu Pak Ya Kalau Cuma Air Minum Sanggup Ya Rasul Lebih Daripada Itu Sedekah Utama Itu Apa Kata Nabi Fa'ir To'am To'am Hidangkan Makanan Itulah Sebabnya Pak Mengapa Menghidangkan Makanan Adalah Sedekah Yang Utama Cuma Takut Dimakan Di sini Enggak Habis Makanya Dibungkus Namanya Besek Para Indonesia Itu pintar Sekali Bapak Ibu Makanya Bapak Bapak Yang Mengharamkan Besek Umpaman Mengharamkan Makan Minum Tempat Orang Mati Besek Haram Ya Sudah Nanti Kalau Dapat Besek Jangan Dibawa Pulang Tinggal Di Pak Suratman Kalau Bapak Bapak Mau Ngambil Ini Nasnya Bahkan Begini Jauh Hari Kemudian Di masa Masa Yang Akan Datang Boleh Sekarang Kita Ngehul Kita Bersedekah Besek Mendak Bindu Kalau Kata Orang Jawa Kan Ngehul Kedua Besek Ngehul Ketiga Nyeribu Hari Berikutnya Silahkan Bersedekah Asal Dalam Tiap Hari Kalau Tiap Hari Bangkrut Jadi Kalau Kita Ingin Ngehul Silahkan Nabi Beberapa Tahun Kemudian Bahkan Beliau Sudah Tinggal Lima Dinah Nabi Sedekah Untuk Khadijah Istri Tercinta Beliau Yang Sudah Wabat Meninggal Dunia Dengan Menyembelih Seekuar Kambing Makanya A'isah Umul Muminin Radiyallahu Anha Cemburu Betul Karena Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Iza Tabah Syata Kata A'isah Bahwasannya Nabi Nye 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 Bersabda Kirimkan Daging kambing ini Bagikan kepada Sedekah Tetangga Temannya Khadijah Hadiah Pahala Untuk Khadijah Yang sudah Wafat Meninggal Dunia Sahih Al-Bukhari Dan Tercantum Juga Dalam kitab Sahih Muslim Sahih Mutatakun Alaih Jadi Kebiasaan Orang Lampung Kalau Kakek Ninggal Nyembeli Kebun Ini Dalilnya Jadi Nenek Ninggal Nyembeli Sabi Nih Dalilnya Kita Kebiasaan Orang Ninggal Kita Nyembeli Kabi Nih Dalilnya Orang Mampu Mampu Yang Gak Mampu Maksa Gara Gara Besekan Tahlilan Kelilip Utang Rentenir Rumah Kegade Kebun Kecual Kalau Kata Orang Indonesia Orang Tua Besar Pasat Daripada Tiang Kalau Kata Orang Jasing Apa Biar Tekor Asal Kesohor Kalau Kata Orang Palembang Lain Lagi Pak Kui Putu Buatan Cek Gaya Awak Buntu Banyak Gaya Jangan Lagi Rukun Kematian Kan Kalau Ada Yang Mati Kan Ada Rukun Kematian Gunanya Buat Itu Buat Orang Yang Gak Mampu Makanya Bapak Bapak Kalau Diminta Sumbangan Rukun Kematian Nyetor Gaya Ini Yang Nanti Udah Keliling Capek Malah Gak Dapet Malah Kena Marah Saya Ini Sering Nyetor Tapi Gak Pernah Dapet Bagian Ya Minta Sama Allah Kiriran Jadi Belum Lagi Setiap Yang Tansinya Kan Gak Mungkin Tangan Kosong Kalau Di Kampung Saya Di Daerah Tanjung Raja Lampung Utara Sana Kalau Orang Meninggalkan Bawa Baskon Di Isi Beras Isi Mie Kuning Ada Telur Bawa Ayam Ayam Kampung Ayam Potong Gak Laku Di Kampung Saya Pak Ayam Kampung Makanya Pas 100 Hari Bapak Saya Meninggal Penuh Kandang Ayam Itu Sisa 200 Hari Itu Pak Masih Dua Kintar Beras Itu Ini Gak Ada Yang Tekor Tekor Cuman Di Kota Masih Sudah Berubah Repot Bawa Baskon Cena Adanya Yang Di Bawa Amplok Tapi Mohon Isi Amplok Jangan 5.000 Gek Kedikitan Pak Udah Nyumbangnya 5.000 Begitu Tansinya Pengen Bawa Beset Kata Malaikat Malu Malu Mungkin Orang Satu Ini Nyumbang Cuman 5.000 Ngarap Beset Ya Minimalah Kalau Buat Orang Hajatan Kita Berani Nyumbang 50.000 Berani Nyumbang 200.000 Apalagi Oh Hajatannya Di gedung Pak Guacap Mah Malu Nyumbangnya 200 300 Sama Yang Senang Senang Pestaan Hajatan Kita Berani Nyumbang Sama Yang Sedih Kita Enggak Berani Nyumbang Logikanya Kalau Dibalik Begini Kalau Yang Hajatan 5.000 Cukuplah Kan Lagi Senang Tapi Kalau Sama Yang Musibah 50.000 Kan Lagi Sedih Setuju Gak Kira-kira Agak Berat Setuju Ya Pak Takorda Hajatannya Maksud Saya Begini Pak Kalau Sama Yang Hajatan Kita Berani Nyumbang Cepet Ya Sama Yang Mati Juga Kita Berani Nyumbang Cepet Setuju Gak Kira-kira Orang Kena Musibah Soalnya Agar Tidak Memberatkan Kalau Orang Gak Mampu Dia Rasasungkan Kalau Gak Sedekahan Dan Gak Bolehkan Memaksakan Soalnya Karena Kata Ulama Dia Memaksakan Itu Yang Dilarang Tapi Bagi Orang Kaya Ingin Lagi Silahkan Bahkan Saya Di Mantan Bupati Meninggal Dunia Semua Yang Takziah Dikasih Hadiah Majmu Syari Kan Tebal Kalau Terjemah Ya Mahal Pula Dengan Kapur Ibu-ibu Yang Takziah Dikasih Talkum Sama Kerudu Begitu Pulang Beseknya Dobel Biasanya Mimpin Tahlil Aja Dobel Ini Semua Dobel Dan Begitu Nanti Dipulang Oleh Keluarganya Di Amplopin Semua Yang Datang Semua Yang Tahlil Di Amplopin Saya Langsung Ngebatin Yang Tahlil Di Amplopin Apalagi Saya Yang Ceramai Allahu Akbar Artinya Apa Mengapa Dia Lakukannya Mantan Bupati Dan Belum Pernah Ditangkap KPK Ya Kalau Sudah Ditangkap KPK Agak Habislah Hartanya Karena Memang Orang Mampus Silahkan Ingin Bersedekat Jadi Saya Yakin Pada Kesempatan Kali Ini Buat Anak Anak Muda Yang Ber Facebook Ber Whatsapp Dengan Mudah Terpengaruh Dengan Kelompok Kelompok Yang Suka Membidah Bidahkan Tersebut Karena Bikini Begitu Saya Lihat Apa Alasan Mereka Mengatakan Ahli Kubur Disiksa Gara-gara Tahlilan Kita Yang Pengen Tahu Dalilnya Apa Ternyata Dalilnya Cuma Satu Meleset Lagi Jadi Ibarat Orang Nendang Kegawan Gagul Meleset Tinggi Banget Ke Atas Gawang Malu-malu In Nendangnya Itu Apa Dalil Yang Dipakai Nabi Bersabda Yang Hadis Sesungguhnya Orang Mati Di Adha Gara-gara Tangisan Ratapan Keluarganya Ya Iyalah Itu kan Bukan Tahlilan Jadi Ahli Kubur Disiksa Gara-gara Ratapan Keluarganya Imam Nawawi Mensarah Hadis Ini Kata Imam Nawawi Nangisin Masih Boleh Nabi Anaknya Meninggal Wafat Beliau Nangis Wafat Beliau Juga Nangis Nangis Boleh Yang Tidak Boleh Itu Kata Imam Nawawi Merata Jadi Orang Yang Mati Diadap Gara-gara Ratapan Keluarganya Sifat Merata Ada Tiga Kata Imam Nawawi Satu Mengbunting Rambut Digundul Pak Sulat Mengbundul Gak 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 Mentang Mentang Ditinggal Sama Ibu Gak Guntul Walaupun Kalau di kampung Saya Ada kakek-kakek Umur 80 tahun Begitu Istri Meninggal Dunia Belum Sampai 40 Sampai 40 Hari Si kakek Demam Menggigil Kata Anak-anaknya Ba 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 Na Pecel Nda Katanya Ba Saat Kuraja Gak Gak Mau Ba Na Bak Su Nda Gak Mau Ba Na Satin Nda Ba Na Kawin Lagi Au Langsung Sebu Makanya Kalau Pak Suratman Udah Sakit-sakitan Anaknya Pek Kage Jangan-jangan Minta dirawat Gitu kan Gak Jadi masalah Lagi-lagi Jadi Menggunting Rambut Kata Imam Nawawi Dua Menampar Nampar Wajah Dan Yang ketiga Merobek Robek Pakaian Jadi Kalau ada Orang Meninggal Keluarganya Menggunting Rambut Acak-acakan Gunting Serampangan Maksudnya Kemudian Menampar Nampar Wajah Atau Merobek Robek Pakaian Atau Menjudut Judutkan Palaknya Ke Dinding Meraung-raung Kemudian Melolong Itulah Yang menyebabkan Ahliku Berdiksiksa Bukan Tahlilan Ini Parah Ini Pak Yang berpatu Sedemikian Itu perlu Diluruskan Nah Sekarang Kita masuk Ke bab Kita ini Baca Yasin Saya sering Ditanya Kustad Ngapa Mesti Yasin Yang dibaca Buat Orang Mati Tak ajarin Cara Jawabnya Ya Pak Baca Yasin Buat Orang Mati Ini Bukan Perintah Kiai Bukan Perintah Ustaz Atau Guru Ngaji Ini Caranya Jawabnya Tapi Perintah Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Sekakmat Itu Pak Jadi Jadi Kalau Mereka Membiahkan Yasin Mereka Berarti Membiahkan Nabi Kalau Mereka Menentang Yasin Mereka Tentang Nabi Kalau Mereka Menyalahkan Yasin Mereka Salahkan Nabi Nabi Yang bersabda Iqra'u Yasin Bacakan Yasin Atas Yang Mati Diantara Kalian Ibnu Majah Nomor Hadis 1448 Abu Daud 3.121 Musnad Imam Ahmad Nomor 19.427 Dan Disohihkan Dalam Kitab Sohih Ibnu Hibban Oleh Al-Hafid Ibnu Hibban Jelas Hadisnya Ulama Mensohihkannya Kita tinggal Mengamalkannya Walaupun Saya sih Tidak Kaku Orang Mau Baca Surat Yasin Buat Orang Mati Bagi Kita Ini Amalan Kita Ini Dalilnya Jelas Pakwanya Kita Amalkan Ini Urusan Kita Jangan Ngeracokin Kita Bagi Yang Terserah Dialah Tidak Wajib Ini Kita Tidak Saling Menyalahkan Setuju Gara-gara Saya Punya Rumus Dalam Hidup Jangan Ngeracokin Rumah Tangga Orang Urus Rumah Tangga Kita Sendiri Itu Kami Amal Kami Untuk Kalian Amal Kalian Makanya Ada Mempatah Pasaran Laki Laki Yang Rajin Mencium Istrinya Relatif Lebih Panjang Umur Dibandingkan Dengan Laki-laki Yang Mencium Istri Tetangganya Tidak Setuju Tidak Kira-kira Setuju Tidak Walaupun Kata-kata Preman Pasar Tapi Masuk Akal Bagi Saya Bukan Hanya Urusan Begitu Urusan Agama Apa Lagi Ya Sampai Tidak Yakin Urusan Sampai Tidak Kita Yang Yakin Kita Amal Ini Keyakinan Kita Makanya Orang Itu Kalau Belajarnya Tanggung Bahaya Ibarat Orang Kalau Tau Dikit Listrik Berani Ngotak Ngatik Ke Setrum Percayalah Sama Saya Laga-lagaan Dia Orang Baru Tau Dikit Mobil Pak Sengaja Ngegas Nombor Yang Bahaya Itu Orang Yang Sedikit Tau Tapi Sok Tau Merasa Paling Tau Sendiri Makanya Di Internet Anak Muda Filter Bikin Anekdor Ada Cerita Namanya Mukidi Ada Namanya Mukidi Disini Oh Enggak Ada Alhamdulillah Mukidi Ini Dari Kampung Merantau Ke Kota Sampai Di Kota Mukidi Kaget Rumah Di Kota Gede 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 Banget Gede Di Kampung Begitu Mukidi Lewat Kantor Bang Di Depan Itu Di Kacabang Ada Tulisannya Open Mukidi Kaget Masya Allah Open Gede Tanah Ini Open Yang Kata Mukidi Serakah Orang Kota Ini Di Kampung Mau Open Bisa Dijijing Kemana Mana Di Kota Open Gede Gede Banget Lagi Melatotin Tulisan Open Itu Masuk Turis Orang Luar Kulit Putih Itu Mau Masuk Bang Sama Mukidi Dipanggil Mas Bu Iko Open Bulenya Noleh Ngomong Apa Masuk Saja 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 Eh Ditungguin Sama Mukidi Pengen Tahu Keluarnya Jadi Apa Bulenya Sengaja Kemudian Keluar Tapi Bukan Bulenya Yang Tadi Yang Keluar Negro Yang Dari Afrika Begitu Keluar Mukidinya Panik Mas Mas Kata Dari Mau Gosong Awakmu Mugidi Mugidi Artinya Yaih Haji Google Ustaz Facebook LCMA Tidak Bisa Belajar Lewat Internet Gurunya Setan Kan Kita Ada Kasus Kemarin Pak Penusukan Sheikh Alijaber Karena Saya Ini Termasuk Praktisi Rukia Jadi Penusuknya Itu Dia Belajar Agamanya Lewat Internet Gara-gara Dan Dia Itu Penggemarnya Sheikh Alijaber Saking Nge-fannya Sama Sheikh Alijaber Tapi Dia Tidak Mau Belajar Agama Ke Majelis Tali Tidak Mau Ngalong Ke Kiai Tidak Pernah Mau Mondok Ke Pesantren Jadi Terjadilah Kesimpangan Pemikiran Gurunya Setan Muncul Bisikan Suru Muja Dan Itu Ilmiah Dalam Ilmiah Psikologi Itu Ada Dan Di Korea Banyak Artis Idola Mati Dibunuh Oleh Fans Nya Sendiri Gara-gara Sedemikian Rupa Hati-hati Belajar Lewat Internet Itu Yang Yang Nyolat Musola Di Tangerang Itu Gara-gara Belajar Agama Lewat Internet Makanya Ulama Bersempat Halam Hukumnya Belajar Agama Tanpa Guru Dan Belajar Itu Harus Hadir Saya Terus Terang Pak Sepel Banget Sekolah Sekolah Dari Sepel Banget Saya Mengapa Sepel Anak Belajarnya Sebentar Main Game Kelamaan Banyak Anak Setres Gara-gara Sekolah Dari Bahaya Kebanyakan Main Handphone Itu Bahaya Banyak Bermedia Sosial Itu Paling Bapak Bapak Kalau 12 Malam Masih Was Apa Pasti Pacaran Orang Tua Saja Bisa Rusak Gara-gara Handphone Itu Apalagi Anak Anak Ini Berbahaya Sekali Menurut Saya Belajar Lewat Internet Enggak Benar Rukun Menuntut Ilmunya Enggak Cukup Harus Hadir Kayak Begini Saya Ingin Balik Lagi Bahwasannya Jangan Merasa Paling Benar Jadi Dalam Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamah Kita Tidak Boleh Merasa Paling Benar Sendiri Kan Ada Anekdok Ini Ada Tukang Cukur Lebih Nukur Rambut Dia Ngomong Sama Yang Dicukur Pak Mau Tau Nggak Apaan Anak Paling Goblok Di Dunia Lu Mana Anaknya Tuh Di Luar Bejok Namanya Maaf Ada Nama Bejok Alhamdulillah Nggak ada Jangan Ngamuk Ya Kalau ada Bejok Namanya Lo Kok Lo Tau Bejok Anak Paling Goblok Sudah Saya Tes Setiap Hari Kata Yang Tukang Cukur Bejok Masih Emang Gaya Mana Tes Yuk Kita Tes Lagi Kata Hari Ini Belum Dites Bejok Dipanggil Jok Sini Masuk Si Bejok Anak Kecil Ada Apa Mang Sama Tukang Cukur Ditawarkan Di Tangan Kanan Uang 5 Ribu Di Tangan Kiri Uang Seribu Milih Jok Sama Bejok Dipilih Yang Seribu Bukan Yang Lima Ribu Ketawa Tukang Cukur Nah Tanpa Bejok Emang Goblo Ada Yang Lima Ribu Tapi Dia Pilih Yang Seribu Ia Juga Tata Yang Dicukur Setelah Saya Cukur Rambut Dia Bayar Keluar Di Luar Ketemu Bejok Lagi Yang Dicukur Ini Penasaran Jok Sini Dulu Ada Apa Om Ini Duit Berapa Lima Ribu Nah Yang Ini Seribu Gede Yang Ini Gede Yang Ini Gede Yang Lima Ribu Om Ketawa Bejok Ketawa Bejok Oi Om Kalau Itu Mah Kalau Gue Pilih Yang Lima Ribu Berhenti Tukang Cukur Itu Tesin Saya Ini Pak Pintanya Bejok Tapi Kalau Saya Pilih Yang Seribu Tiap Hari Gue Dites Mending Gue Dapat Seribu Yang Penting Tiap Hari Tapi Pada Lima Ribu Tapi Sekali Ketawa Yang Dites Cukur Pak Oh Yang Goblok Bukan Bejok Yang Goblok Tukang Cukur Ini Ilmu Ini Pak Makanya Bener Kata Nabi Nunjuk Orang Kapir Ingat Kapir Balik Ke Kita Nunjuk Orang Bidah Balik Ke Kita Nunjuk Orang Goblok Goblok Balik Ke Kita Hati Hati Makanya Menurut Ahlak Ahlu Sunnah Wal Jamaah Nggak Boleh Kita Mengkabirkan Siapapun Walaupun Dia Berbuat Dosa Nggak Boleh Kita Menyalahkan Siapapun Karena Ada Perbedaan Pendampak Baik Kembali Ke Bacaan Al-Quran Buat Orang Mati Empat Madhab Ini Yang Pelili Aku Imam Hanapi Mengatakan Sunnah Baca Quran Buat Orang Mati Imam Hanapi Imam Asyaf Yang Imam Hanbali Tiga Madhab Duri Yang Bersepakat Kalau Imam Hanapi Semua Ulamak Imam Hanbali Bahkan Semua Ulamak Yang Di Zaman Awal Imam Safi Sebagian Ulamak Safi Yang Bersepakat Membaca Quran Buat Orang Mati Yang Bermanfaat Pahalanya Nyampe Buat Orang Mati Satu Madhab Imam Malik Mengatakan La Tasilu Ilaih Nggak Nyampe Pahalanya Buat Orang Mati Lakin Nahu Hasad Tapi Hukumnya Baca Quran Itu Bagus Bukan Bid'ah Mutawasilan Ilawah Bitilkat Tilawah Gunanya Baca Quran Itu Bertawasul Kepada Allah Dengan Bacaan Quran Tersebut Untuk Mendoakan Orang Mati Makanya Bapak Ibu Tidak Ada Satupun Ulama Ahlu Sunnah Wala Jamaah Yang Membid'ahkan Baca Quran Baca Orang Mati Salah Fusoli Salah Umah Ahlu Sunnah Wala Jamaah Tidak 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 Masuk Masuk Baki Kan Ada Papan Pengumuman Gede Banget Tuh Tiga Bahasa Arab Inggris Indonesia Di Poin Nomor Empat Tulisannya Begini Dilarang Dalam Kurung Diharamkan Baca Quran Dikubur Wui Pantes Orang Indonesia Pulang Haji Jadi Kiai Semua Laga Lagaan Jadi Ustadz Semua Kemekah Itu Bukan Masuk Pesantren Bukan Masuk Universitas Cuma Naik Haji Itu Kebanyakan Tidur Di Hotel Begitu Ziarah Pulang Berkutbah Haram Baca Quran Dikubur Dalilnya Mekah Mekah Itu Bukan Dalil Dalil Itu Quran Dan Sunnah Setuju Gira-gira Mekah Itu Kan Baru Sekarang Larang Baca Quran Dikubur Zaman Dulu Kuburnya Kijin Juga Orang Baca Quran Dikubur Biasa Zaman Dulu Hataman Quran Kan Kita Inhat Fatwa Imam Shafi'i Disunahkan Baca Di samping Kuburan Itu Suatu Surat Atau Satu Ayat Dari Al-Quran Dan Apabila Dihatamkan Quran 30 Cuz Itu Lebih Baik Lagi Kita Kembali Ke Budaya Orang Yasing Yang Lama Orang Yasing Kalau Ada Orang Menindir Keluarganya Hataman Quran Dikubur 7 Hari 7 Malam Kalau Bisa Jangan Pulang Gantian Sip Sip Kalau Tidak Sanggup Anak Wondok Dibawa Tapi Sapsangoni Pak Tapi Anak Wondok Ada Sip Siang Ada Sip Sori Ada Sip Tengah Malam Ada Sip Dini Hari Baca Quran Hatam Dibubur Makanya Saya Heran Itu Gusdur Al-Mahrum Gusdur Itu Kalau Tidak Salah Sampai 100 Hari Satu Menit Satu Detik Pun Terlewatkan Hataman Setiap Hari Siang Dan Malam Saya Jadi Bingung Kapan Malekat Nanya Karena Katanya Malekat Baru Nanya Kalau Tujuh Langkah Meninggalkan Kubur Masalahnya Tidak Pegi Di Kubur Makanya Kata Imam Sapi Kalau Orang Meninggal Hatamkan Quran 30 Just Dimakom Terutama Yang Melakukan Adalah Anak Nya Sendiri Kalau Anak Nya Sendiri Enggak Sanggup Cari Teman-teman Yang Lain Itu Bagus Sekali Pak Fatwa Empat Madad Tidak Ada Yang Membiahkan Maka Kata Imam Hanbali Kita Nyimpan Ke Madad Sebelah Imam Hanbali Kata Imam Hanbali Kalau Malas Betul Quran 30 Juz Kalau Masuk Kuburan Baca Al-Ikhlas Sebelas Kali Maka Ketika Kita Masuk Kuburan Membaca Al-Ikhlas Kul Wallahu Ahad Sebelas Kali Semua Ahli Kubur Akan Berterima Kasih Kepada Kita Cuma Enggak Kedengeran Suaranya Kalau Kedengeran Kaburlah Kita Suara Apaan Ramai Betul Dikubur Dia Mendengar Walaupun Dia Tidak Menjawab Apa Yang Kita Sampaikan Di sana Kalau Dia Menjawab Sampai Kepada Kita Membuat Kita Menjadi Ketakutan Jadi Bapak Ibu Rahimah Ada Hadis Suha Ceritanya Begini Ada Sahabat Lanjut Dia Bikin Tenda Biar Hujan Kehujanan Panas Tidak Kepanasan Tapi Dia Baru Separot Ngebaca Baru Paham Ini Kuburan Baru Sadar Maka Tutup Quran Tidak Jadi Hataman Dia Datang Kepada Nabi Halat Ya Rasulullah Celaka Saya 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 Ini Baca Quran Pengen Sadat Tapi Tidak Jadi Karena Saya Baru Menyadari Kalau Itu Kuburan Semua Tidak Saya Baca Quran Itu Apa Penegus Dosa Bagi Saya Karena Saya Sudah Membaca Quran Di Kubur Nabi Tersenyum Kata Nabi Pulang Kamu Kekuburan Tadi Lanjutkan Bacaan Al-Quran Sampai Selesai Karena Bacaan Memendatangkan Ketenangan Dan Keselamatan Bagi Semua Ahli Kubur Yang Ada Di Sana Allahu Akbar Sunan Terimiti Di Jusian Kelima Halaman 289 Bi Isna In Hasalin Soh Dengan Isna Yang Hassan Sohih Dan Saya Yakinkan Bapak Bapak Tidak Ada Satupun Hadis Yang Melarang Baca Quran Di Kubur Ini Biar Mantap Kita Punya Dalil Anjuran Baca Quran Di Kubur Dan Tak Ada Satupun Hadis Yang Melarang Baca Quran Di Kubur Loh Saya Berani Teriak Ngomongnya Udah Tanya Pak Ustadz Yang Mengharamkan Baca Quran Di Kubur Kata Saya Mungkin Antum Punya Dalil Kami Mau Ikutlah Kalau Antum Punya Dalil Itu Baca Yasin Kurani Kubur Dan Boleh Dalil Langsung Dia Bacakan Hadis Sohih Bukhari Mesri Jangan Jadikan Kubur Dan Tempat Pesta Perayaan Masjidan Dan Masjid Tempat Sholat Ya Iyalah Kata Saya Masa Ya Iya Itu Bukan Larangan Baca Quran Di Kubur Salah Lagi Pak Nandangnya Udah Hebat Banget Enggak Good Loncak Lagi Bola Ke Atas Gawang Itu Larangan Pesta Dimakan Idan Perayaan Kira Kira Masuk Menurut Logika Boleh Enggak Kita Ngundang Trio Macan Konser Di Kuburan Suruh Nyanyi Wap Masih Jago Yakin Kena Lakna Kita Pak Itu Yang Dimaksud Kita Nyate Makan Makan Enak Di Kuburan Kecuali Pengali Kuburan Bawa Ini Si Padang Pengali Kuburan Gak Dikasih Makan Pak Tepar Disitu Nah Bapak Ibu Yang Kedua Masjidan Jangan Jadikan Kuburan Sebagai Masjid Apa Maksudnya Zuhur Neting Sajjadah Kemarah Kang Kuburan Lu Jara Bukan Sholat Ngelar Sajjadah Sholat Zuhur Dimak Kubur Boleh Makom Nabi Di Dalam Masjid Nabi Abu Bakar Di Dalam Masjid Boleh Boleh Saja Makom Para Wali Para Ulama Di Pesarian Depan Masjid Samping Masjid Tidak Masalah Kita Bukan Nyembah Kuburan Itu Boleh Boleh Saja Kalau Kita Sholat Di Masjid Nabawi Depan Kita Makom Nabi Apalagi Tepat Ibu Kan Langsung Depan Raudah Langsung Kemudian Samping Makom Nabi Tidak Jadi Masalah Kita Bukan Nyembah Kuburan Jadi Tidak Ada Satu Penas Yang Mengharamkan Baca Quran Nah Kalau Andai Kata Quran Kepanjangan 37 Yasid Kepanjangan Saya Ajarin Yang paling Males Ini Buat Yang Males Males Udah Capek Nguli Soalnya Gak Apa Lagi Udah Capek Kerja Baca Fatiha Jadi Lagi Mengapa Al-Fatiha Al-Fatiha Dibacakan Buat Orang Mati Bagus Al-Fatiha Dibacakan Buat Yang Sedang Sakit Bagus Dibacakan Buat Yang Safar Haji Bagus Al-Fatiha Dibacakan Buat Anak Kita Yang Sedang Monok Bagus Buat Anak Kita Yang Sedang Kuliah Bagus Fatiha Dibacakan Buat Laki Laki Hidung Belang Mata Keranjang Bagus Bagus Makanya Ibu Tak ajarin Kalau Laki Termasuk Pateha Dibacakan Buat Bini Yang Cangkem Cerewet Kelewat Bagus Kan Orang Jasing Cerewet Cerewet Pak Ya Kalau Ada Uang Abang Disayang Gak Ada Uang Abang Dipendang Kalau Laki 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 Mau Dipeluk Tapi Kalau Ketiba Lakinya Laki Tipis Dipegang Aja Bilang Najis Jadi Jadi Kalau Ketemu Bini Cerewet Ngomel Aja Di Dapur Langsung Mingkem Mulutnya Dajal 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 Dulu Kalau Enggak Mulutnya Mingkem Kita Digerbu Pakai Sapu Jadi Bacakan Pateha Buat Orang Tua Kita Abis Sholat Lima Waktu Doakan Abis Ishak Didoakan Abis Subuh Didoakan Baca Pateha Saja Karena Kata Nabi Kata Nabi Kalau Kamu Yang Mati Duluan Aku Akan Doakan Engkau Dengan Al-Fatihah Itu Ini Bukan Dengan Allah Mabfirlaha Bukan Cukup Dengan Fatihah Jadi Doa Buat Orang Mati Makanya Ulama Bersepakat Doa Yang Paling Utama Adalah Al-Fatihah Makanya Para Kiai Para Ajengan Para Mu'alim Mengajarkan Mengajarkan Kepada Kita Jangan Pernah Lupa Berdoa Dengan Surah Al-Fatihah Nah Kalau Al-Fatihah Juga Masih Kepanjangan Mampu Saja Sekali Ya Dasar Males Ngedoain Orang Mati Di Tengah Ngehol Kita Ini Saya Ingin Menyampaikan Ibu Marfuah Memang Sudah Wapat Meninggal Dunia Tiba Gilirannya Suatu Hari Nanti Kita Juga Pasti Akan Mati Betul Gira Makanya Bapak Ibu Jangan Tertipu Dengan Dunia Walikulli Umat In Ajal Umat Itu Sudah Ada Ajal Batas Waktunya Makanya Kata Orang Usia Bertambah Umur Berkurang Usia Kita Boleh Nambah Tapi Kalau Umur Berkurang Jadi Bukannya Nambah Jangankan Setahun Yang Mesti 365 Hari Jangankan Sebulan Yang Mesti 30 Hari Jangankan Seminggu Yang Mesti 7 Hari Jangankan Sehari Yang Mesti 24 Jam Nafas Kita Yang Bola Balik Ini Kadang Kita Tarik Kadang Kita Hembuskan Adalah Langkah Langkah Ajalku Kata Imam Ali Maka Menurut Logika Imam Ali Semakin Banyak Kita Nari Nafas Makin Dekat Dengan Ajal Makin Banyak Kita Menghemuskan Nafas Makin Dekat Dengan Kematian Makanya Pak Kalau Enggak Pengen Cepat Mati Kurangi Bernafas Liburlah Seminggu Sekali Mulut Dilakban Hidung Sumpel Kuping Sumpel Kalau Enggak Mati Sekalian Artinya Karena Masker Masih bisa Nafas Tapi saya Selama Enggak Bisa Pak Masker Bojigong Nanti Saya Keracunan Masker Saya Sendiri Baik Bapak Ibu Kita Semua Pasti Akan Mati Maka Dari Itu Orang Tertipu Yang Seolah Ingin Hidup Selamanya Enggak Bisa Bapak Bapak Silahkan Berambisi Seperti Khair Anwar Ingin Hidup Seribu Tahun Lagi Enggak Jauh Kita Ingin Hidup Seratus Tahun Lagi Umpamanya Enggak Kuat Umur Boleh Panjang Fisik Enggak Kuat Kalau Umur Bapak Bapak Sudah Di Atas Seratus Tahun Mata Rabun Kuping Budek Gigi Ompong Kebawahnya Sudah Risi Yang Ngurus Anak Risi Ngurus Mantu Apa Lagi Coba Bapak Bapak Enggak Nunggu Umur Satus Tahun Umur 70 Tahun 60 Tahun Saja Kalau Sudah Setruk Benget Cerewet Lagi Setelah Ngambilin Anduk Marah Setelah Bikin Teh Marah Istrinya Pasti Ngebatin Di hati Kapan Matinya Orang Sabri Betul Percayalah Sama Saya Makanya Bapak Bapak Harus Sehat Biar Dari Doa Sampai Mati Doa Sih Nggak Ngebatin Tapi Dia Nggak Ada Yang Pengen Hidup Lebih Lama Itu Tertipulah Karena Fisi kita Nggak Mungkin Kuat Pilihan Kita Hidup Ini Bukan Lari Dari Kematian Pilihan Kita Hidup Ini Memilih Mati Husnul Khotimah Mudah-mudahan Allahumma Amin Innahum Mayyati Rabbahu Mujriman Sesungguhnya Yang Matinya Dalam Keadaan Sedang Berbuat Dosa Baginya Pas Tidak Mati Dalam Tidak Juga Hidup Ini Mati Su'ul Khotimah Namanya Dan Barang Siapa Yang Matinya Dalam Keadaan Sedang Beriman Dan Memang Tidak Beramah Salih Maka Bagi Mereka Akan Mendapatkan Derajat Yang Tinggi Di Waihalim Sudut Terakhir Solat Subuh Meninggal Sudut Terakhir Di Waihalim Dekat Kemudian Ustaz Ferdinand Dua tahun Lalu Meninggal Di Teluk Lagi Mimpin Doa Meninggal Bapaknya Teman Saya Ustaz Sofyan Alumni Mesir Anaknya Teman Saya Kuliah Satu Jurusan Bahasa Meninggal Bapaknya Sedang Mimpin Doa Kiyai Bukhari Amin Dari Malam Sedang Ceramah Meninggal Dunia Subhanallah Saya Pengen Juga Lagi Ceramah Mati Tapi Jangan Sekarang Masih Banyak Yang Butuh Ceramah Sekarang Nah Kemudian Ada Yang Lagi Ngaji Kan Lagi Baca Quran Ngaji Meninggal Dunia Nah Kalaupun Kita Nggak Bisa Kaya Gitu Mudah Mudah Kita Matinya Saya Ingin Closing Di Bagian Akhir Ini Sebesar Apapun Dosa Kalau Kita Bertaubat Allah Maha Penerima Taubat Ada Stadi Kasus Ini Juppe Tahu Juppe Nggak Juri Apa Pacarnya Gaslon Castanjo Jadi Jangan Juppe Itu Masuk Surga Nanti Kalau Pusat Arsani Di Surga Ketemu Juppe Jangan Agir Nah Ini Juppe Ya Iya Kang Ini Kang Arsani Ya Nanti Pernah Ketemu Kan Kau Kenal Soalnya Ini Kang Arsani Ya Iya Nggak Kenapa Lu Bisa Masuk Surga Ya Bisa Loh Kan Lu Kan Mantanya Gak Sengkas Tanya Nih Udah Ketauan Gimana Kelakuannya Di Dunia Tapi Tuh Bisa Sampai Di Surga Ceritanya Begini Kata Juppe Saya Ini Kan Sakit Parah Kena Kanker Berobat Sampai Luar Negeri Duit Abis Tapi Penyakit Nggak Sembuh Abis Duit Rambut Botak Pulang Ke Indonesia Eh Malaikat Datang Kata Malaikat Pe Juppe Apakah Kalau Lu Mati Sekarang Malaikat Nggak Lu Gua Dia Kalau Lu Mati Sekarang Nih Dua Saat Lu Lagi Abis Lu Bisa Dikaparat Dihapuskan Karena Penyakit Nah itulah Orang Islam Sejelek Jeleknya Orang Islam Sakitnya Tetap Menjadi Kaparat Baginya Apalagi Orang Islam Yang memang Sudah soleh Sakitnya Menjadi Kaparat Baginya Dosa Bula Di Habis Karena Kankermu Eh Jangankan Kanker Kayak Juppe Uang Kita Sakit Palas Saja Sakit Palas Pening Cumanan Itu Menghapuskan Dosa 40 Hari 40 Malam Makanya Kalau Bapak Bapak Pening Palas 40 Sekali Tiap 40 hari Sakit Palas Minum Bodrek Sakit Palas Lagi Antem Paramek Misalnya Gak Masalah Jadi yang Sederhana Saja Apalagi Juppe Dan Kalau Kamu Panjang Umur Kata Malaika Kamu Nanti Pacaran Lagi Sama Gaston Gaston Kamu Masih Lagi Nanti Kamu Masuk Terasa Ya Sudara Kato Juppe Matihin Saja Sekarang Tak Tobat Dulu Ya Tobat Juppe Dicebut Nyawanya Mati Dalam Keadaan Tanpa Dosa Allahu Akman Gengar Juppe Nanya Kok Kang Arsani Telat Ya Mas Wanya Iya Gue Mampir Ke Neraka Tapi Mampir Ke Neraka Artinya Pak Itu Tadi Cerita Tentang Juppe Saya Tidak Dapat Bocoran Dari Malaikat Enggak Cuman Ngarang Doang Cuman Kayak Kayaknya Bisa Jadi Ketika Orang Sudah Bertobat Sebelum Kematian Makanya Orang Islam Harus Jangan Suudon Kayak Lina Ya Pak Tahu Lina Mantannya Sule Lina Lina itu Meninggal Sebelum Meninggal Seantiru Indonesia Orang Ngegosipin Ayat Beliau Kan Menggosipkan Ayat Beliau Tapi Siapa Sangka Kalau Lina Kemudian Meninggalnya Husnul Khotimah Sedang Dalam Keadaan Sholat Subuh Allahu Akbar Husnul Khotimah Saya Memang Berbaik Sangka Saja Pak Mudah Mudahan Sebelumnya Dia sudah Bertobat Dengan Taubat Nasuhah Dan Orangnya Benar Ikhlas Akhirnya Allah Ridho Kepadanya Sule 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 Tidak Pernah Nyalah Istrinya Dia Tidak Pernah Mempunis Istrinya Dia Cuman Berdoa Begini Ya Allah Kaya Doa Orang Kehilang Motor Ya Allah Kalau Motor Itu Masih Punya Saya Pulangin Yang Dimaling Begal Tapi Kalau Bukan Lirik Saya Ganti Dengan Yang Lebih Besar Nah Makanya Bapak Bapak Kalau Ilang Istri Tak Adilin Doanya Nggak Ditangisi Makhluk Yang Hilang Tapi Doa Begini Ya Allah Kalau Istri Saya Yang Pergi Itu Masih Milik Saya Pulangi Tapi Kalau Bukan Milik Saya Lagi Ganti Dengan Yang Lebih Baik Lagi Maka Sule Dikanti Sama Natalie Hors Waduh Ini Ustaz Menonton Gua Sih Terus Balik Lagi Artinya Saya Balik Ke Bu Lina Ibunya Rizki Pian Itu Ya Pak Si Bu Lina Itu Meninggal Dalam Keadaan Solat Subuh Di Tengah Orang Membicarakan Keburukannya Tapi Allah Ingin Tunjukkan Ketika Orang Benar Benar Bertobat Allah Maha Penterima Taubat Ini ada Closing Seperti Nabi Berdoa Pada Allah Ya Allah Terimalah Taubat Umat Kata Allah Kuterima Taubat Umat Kalau Mereka Bertobat Setahun Sebelum Ajal Nyempril Nangis Nabi Kalau Itu Keputusan Ya Allah Umat Masuk Neraka Semua Nggak Sampah Mereka Bertobat Saya Yakin Kupan Tobat Ini Masuk Semua Ke Neraka Kalau Itu Modelnya Ya Sudah Kata Allah Setengah Tahun Setengah Tahun Kalau Bisa Jangan Ya Allah Kata Nabi Karena Ada Di Antara Umat Kata Yang Taubat Semuran Lagi Mati Lalu Taubat Dia Sudah Kata Allah Terima Taubat Umat Kalau Mereka Bertobat Sebulan Sebelum Ajal Kalau Bisa Jangan Ya Allah Kata Nabi Karena Ada Di Antara Umat Itu Yang Seminggu Lagi Mau Mati Baru Taubat Ya Sudah Kata Allah Aku Terima Taubat Umat Mu Kalau Mereka Bertobat Sebulan Sebelum Ajal Ya Allah Kata Nabi Kalau Bisa Jangan Karena Ada Di Antara Umat Yang Yang Sehari Lagi Mau Mati Baru Taubat Jangan Jangan Disini Orang Malam Ini Ngedengar Carama Taubat Eh Besok Mati Kalau Begitu Kata Allah Aku Terima Taubat Umat Mu Kalau Mereka Bertobat Sehari Sebelum Ajal Ya Allah Kata Nabi Boleh Enggak Minta Sekali Lagi Abis Ini Saya Enggak Minta Lagi Mohon Pepet Kata Lagi Oke Kata Allah Kuterima Taubat Umat Muhammad Selama Nyawanya Belum Sampai Ditenggorokan Allahu Akbar Alangkah Baik Allah Yang Kita Sembah Nabi Langsung Nangis Saking Terharuknya Saking Bangganya Nabi Langsung Pamir Di hadapan Sahabat Inna Goha Yakbalu Taubat Al-Abdim Malam Yughur Thir Sesungguhnya Allah Tetap Menerima Taubat Hambanya Selama Nyawanya Belum Sampai Mendesak Desak Ditenggorokan Allahu Akbar Tak ada Kata Terlambat Untuk Bertobat Siapapun Yang merasa Berosot Berdosa Imin Bertobat Allah Maha Penerima Taubat Baik Demikian Mudah-mudahan Ini semua Bermanfaat Kalau ada Sumur Di ladang Bolehlah Kita Menumpang Mandi Kalau ceramahnya Masih kurang Silahkan Mengundang Lagi Kalau mancerah Enggak boleh Katanya Baik Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam